Intro Presiden Jokowi Dodo melantik dua hakim konstitusi dan Indusmik Pancastakif Waik dan Suartoyo Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta Pelantikan hakim konstitusi Suartoyo berdasarkan keputusan presiden nomor 141 tahun 2019 tentang pengangkatan kembali hakim MK yang berasal dari Mahkamah Agung Sementara hakim konstitusi dan Indusmik berdasarkan keputusan presiden nomor 1 tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan hakim MK yang diajukan presiden Dalam acara bertajuk Pisa Sambut Hakim Konstitusi pada serasa sore di Olam Mahkamah Konstitusi Ketua MK Anwar Usman dalam sambutan yang menyampaikan bahwa hakim konstitusi merupakan pribadi yang religius sehingga dalam putusan yang hendak dihasilkan nantinya diharapkan selalu mengikuti amanat Undang-Undang Nasar 1945 serta mengikuti petunjuk Tuhan Yang Maha Esa Sementara hakim konstitusi dan Indusmik menyampaikan rasa syukur selama menjalani proses seleksi sehingga terpilih menjadi hakim konstitusi dan berharap bisa berkontribusi penuh terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi Selain itu hakim konstitusi periode 2003 hingga 2008 dan 2015 hingga 2020 IDW Gede Palguna dalam kesanan-pesannya menyampaikan bahwa keberadaannya di Mahkamah Konstitusi merupakan panggilan jiwanya dirinya tetap menjaga independensi lembaga Mahkamah Konstitusi melalui pendapat hukumnya yang telah tertuang dalam putusan MK selama ini Sebagai negarawan IDW Gede Palguna langsung menyerahkan daftar barang milik negara atau BMN yang telah digunakan selama menjabat sebagai hakim konstitusi kepada Sekretaris Jenderal MKM Guntur Hamza Tim Liputan, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton